Sivitas Akademika Universitas Indonesia hari ini menyampaikan petisi kepada Presiden Jokowi agar tidak ikut campur dalam urusan Pilpres 2024. Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia menyebut jangan mengorbankan Indonesia untuk kepentingan politik sesaat dan nepotisme keluarga. Para akademisi minta Presiden Jokowi untuk tetap metral. Mereka mengklaim akan terus mengawal proses pemilu 2024 agar berlangsung, secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Nah itu jangan rusak Indonesia. Indonesia pernah menjadi besar. Dan jangan rusak hari ini hanya untuk kepentingan politik sesaat. Hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme. Keluarga, kami tidak akan tinggal diam. Kami Sivitas Akademika UI akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana. Apa saja yang menjadi bagian dari petisi Sivitas Akademika Universitas Indonesia? Siang ini kita akan bahas bersama Prof. Sulis Tiawati Rianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia. Prof. Sulis, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Prof. jadi pesan kebangsaan yang disampaikan Universitas Indonesia siang hari ini, apa saja isinya? Tadi sudah dibacakan oleh Prof. Harkir Suti, Harkir Snowo ya, pesan itu sangat kuat mengingatkan setiap orang dan terutama adalah penyelenggara negara yang sangat bertanggung jawab atas berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil. Dan mengapa kami terpanggil karena kami sudah melihat begitu masifnya kecurangan-kecurangan yang dilakukan sepengetahuan atau bahkan oleh penyelenggara negara sendiri. Dan itu akan merusak Indonesia, terutama apabila sudah terjadi pemilu, lalu hasilnya itu tidak mendapatkan legitimasi publik. Itu yang kami takut. Kenapa baru sekarang Prof, 12 hari menjelang pemilihan? Oh sudah lama sekali dong kami mengamati dan banyak sekali pelitian-pelitian ya selama pemerintahan 10 tahun terakhir, kami juga membaca berbagai macam publikasi orang-orang dari luar negeri, bagaimana demokrasi Indonesia yang kita perjuangkan 25 tahun yang lalu, hari ini menampakkan dirinya rusak ya, sejak revisi undang-undang KPK, kemudian juga makamah konstitusi, dua lembaga besar itu yang diperjuangkan dengan darah dan air mata, orang-orang Indonesia 98 ya sampai berapa, 2000 orang meninggal, ada kelompok perempuan diperkosa dan lain-lain, itu masa dirusak hanya karena kepentingan-kepentingan kekuasaan dan juga kebijakan pembangunan yang salah yang tidak memperhatikan bahwa di dalam hutan, di laut, danau, sungai itu ada orang-orang masyarakat adat yang terpinggirkan. Berarti menurut penilaian sifitas UI, demokrasi di era presiden selama 10 tahun ini menurun tajam Prof? Semakin menurun perlahan tetapi pasti dan kita hampir tidak punya demokrasi setelah negara hukum ini berubah menjadi negara kekuasaan, di mana kepentingan-kepentingan kekuasaan itu dirumuskan di dalam berbagai kebijakan bahkan hukum ya, termasuk lahirnya Omnibus Law dan yang terakhir itu adalah juga putusan makamah konstitusi yang sangat mencederai. Oke, tapi Prof mungkin saya lebih spesifik bertanyaannya, ini Omnibus Law sudah keluar beberapa waktu yang lalu, MK juga keluar di Oktober 2023, mengapa sifitas UI baru bersuara untuk memberi pesan kebangsaan ataupun petisi ini sekarang Prof? Tidak semenjak dulu? Kalau melihat UI sebagai entitas di dalamnya itu kan ada banyak sekali ilmuwan, kami tidak tinggal diam karena kami juga menulis di tidak hanya untuk publikasi jurnal ilmiah itu ada banyak sekali, pelitian-pelitian, pengmas, tapi juga kami melakukan himbawan-himbawan ya, karena kan kami ini gerakan moral, kami bukan ada di struktur pemerintahan, kami bukan gerakan politik, jadi yang bisa kami lakukan ya begitu, dengan melakukan kerja-kerja akademik untuk mengetahui seberapa jauh implikasi dari berbagai macam kebijakan dan hukum yang dibuat beraroma kepentingan kekuasaan itu, gitu. Oke, dan menurut Prof Sulis, apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh sifitas Universitas Indonesia dalam beberapa waktu silam 10 tahun terakhir ini tidak ada pengaruh yang cukup signifikan hingga akhirnya membuat petisi ini? Ya itu betul, bahwa kami sebagai sifitas akademika disuruh Indonesia saya kira kurang didengar. Kalau kebijakan-kebijakan itu didasarkan pada pelitian-pelitian yang berkualitas, naskah-naskah akademik yang dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak akan lahir kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Tetapi kan ternyata itu tidak terjadi, gitu ya. Dan pemilu ini adalah puncaknya saya kira. Jadi kita memang harus berteriak sekarang. Baik, Prof Sulis Tiawati Rianto, terima kasih. Siang ini sudah berbagi di Kompasi yang sehat selalu, Prof. Terima kasih.